Intro Dalam kurun tahun ini, Etekon Titan atau Shingeki no Kyujin dikabarkan akan tamat dan juga konflik akhir memang semakin terlihat jelas yaitu Eren yang ingin menghancurkan dunia luar dan sebuah kelompok yang ingin menghentikan Eren dan tentu saja pada endingnya banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa ending tersebut sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya oke langsung saja kita membahas beberapa kemungkinan ending dari seri Etekon Titan ini 1. Trio, Eren, Mikasa, Armin salah satunya akan mati nah kita tahu kalau anime atau manga Etekon Titan ini bergenre tragedi dan kelam sudah begitu banyaknya karakter yang mati dan mereka semua adalah orang-orang terdekat mereka misal saja Jean dan Marco, Erwin dan Levi, Eren dan ibunya, Renner dan Bertol, Connie dan Shasha tapi bagaimana jika itu diterapkan kepada mereka bertiga jika Eren sudah kehilangan ibunya, mungkin Eren tak akan kehilangan Armin dan Mikasa lagi alias mereka berdua pasti selamat yang artinya Armin atau mungkin Mikasa akan kehilangan seseorang entah itu Armin atau mungkin Mikasa akan kehilangan Eren karena Eren merupakan orang yang paling disayangi Mikasa saat ini oke jadi menurut kami teori pertama ini cukup masuk akal karena sudah banyak juga karakter utama yang mati seperti Death Note misalnya jadi jangan kaget dan tidak terima kalau nantinya Eren bakal mati karena itu bukan hal yang wajar lagi 2. Eren akan membuatkan tembok Titan di bunua Marley nah teori ini kami dapatkan dari pesan di Instagram kami dan teori ini berasal dari Eren Yeager jadi ternyata Eren membangkitkan Titan yang ada di dalam tembok untuk mengurung penduduk yang ada di Marley agar mereka merasakan juga perasaan yang sama seperti yang dialami Eldia di Pulau Paradis dengan 10 juta Titan tampaknya itu cukup masuk akal karena jumlah mereka lumayan banyak karena kalau kalian berpikir lah Armin kan Pulau Paradis kecil bagaimana bisa membentuk lingkaran di bunua Marley nah perlu kalian ketahui kan yang ada di Paradis itu 3 lapis tembok mungkin akan dibuatkan 1 lapis tembok saja di bunua Marley makanya bisa panjang nantinya tapi menurutku teori ini juga masuk akal tapi masih memiliki kekurangannya karena jika benar begitu maka hanya Marley saja yang diserang Eren lalu bagaimana dengan aliansi dunia yang sudah dipanggil oleh Marley mungkin saja Eren bisa diserang dari belakang kan apalagi di sana ada Hizuru yang sudah menjadi Sandra dari fraksi Yeager 3. Mikasa akan berkorban demi apa yang dia percayai beberapa hari yang lalu kan sudah rilis cover Retekon Titan Volme 31 di sana terlihat jelas ada Mikasa yang terbang menghadap ke para Titan di dalam dinding dan Eren yang jauh di sana jadi apa maksudnya? mungkin ada 2 hal pertama Mikasa dan Eren itu sudah sangat jauh alias hubungan mereka sudah tak seperti dulu lagi itulah kenapa Mikasa hanya bisa melihat tanpa melakukan apapun dan yang kedua mungkin saja ini bocoran kalau Mikasa akan bergelantungan menggunakan manuver gearnya untuk menengkati Eren untuk memberi Eren sesuatu seperti pernyataan perasaan mungkin atau hal lainnya atau mungkin dalam perjalanannya Mikasa mati ke Lindes Titan ya semoga saja itu tidak terjadi 4. Mikasa akan menikah dengan Jean pada endingnya nah setelah kita diperlihatkan Jean yang bermimpi atau berhalusinasi dengan Mikasa di masa depan dan sudah mempunyai anak mungkin saja hal ini benar-benar terjadi karena ini merupakan peringatan akan masa depan mungkin hal ini terjadi jika Eren sudah mati dan akhirnya Mikasa memutuskan untuk menjadi pasangan dari orang lain tapi biasanya sih menurut kami ini gak akan terwujud karena biasanya apa yang dibayangkan di masa depan tidak sehinda yang akan terjadi karena itulah kita diperlihatkan hal ini itu karena hal itu tidak akan terjadi 5. Armin dan yang lainnya akan menyadarkan Eren nah inilah ending yang paling kami takutkan terjadi bukan apa-apa sih bukan juga bermaksud mengatakan kalau cerita Naruto itu menyebalkan karena saya sendiri juga adalah penggemar anime Naruto tapi entah kenapa kami merasa agak sayang sih kalau nantinya endingnya bakal kayak gini ending yang saat Naruto menyadarkan Obito dan akhirnya Obito tobat dan mendebus dosanya dan kebetulan juga rambut Armin dan Naruto itu sama apalagi mungkin Armin akan menyadarkan Eren dengan kata-kata bijaknya dan berkata kau sudah tidak kesendirian lagi ada kami disini ya kurang lebih begitu tapi semoga tidak karena kami melihat Eren adalah sosok karakter yang tidak naif dan juga tak mudah untuk mengubah jalan pikirannya tapi kalaupun ini terjadi ya siap-siap saja kita harus terima dengan lapang dada dan pada akhirnya L dia akan ditindas oleh dunia lagi 6. Ending Klam dan Gelap apakah kalian tahu kalau perdasarkan wawancara yang diajukan kepada Isayama Sensei tentang ending dari manga ini sudah dijawab dari dulu ia menjawab kalau ini akan menjadi ending dark atau dengan kata lain kelam, gelap, dan suram atau bahasa gampangnya sad ending berdasarkan kata dark bisa kita simpulkan kalau Eren berhasil membantai seluruh nyawa di luar pulau paradis dengan gomuru titannya yang artinya tidak ada orang yang bisa menghentikan Eren sampai akhir tapi seperti yang kami bahas pada video sebelumnya kalau sebenarnya Isayama masih pikir-pikir dulu tentang endingnya mungkin ia masih memantau para penikmat karyanya bisa saja endingnya bisa berubah nah maka dari itu ini semua tergantung para pembaca mau ending yang mana apakah yang A, B, atau mungkin C karena Isayama Sensei juga akan mempertimbangkan keinginan para pembaca dan entah apakah endingnya akan tetap konsisten yaitu dark atau happy ending ya siapa yang tahu oke mungkin itu saja 6 ending yang mungkin akan terjadi maupun mungkin gak bakal terjadi karena ini masih sebatas teori jika kalian mempunyai masukan lain silahkan komentar saja di bawah ya sekian dari pembahasan kali ini jangan lupa like, share, dan komentarnya ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax